Intro Assalamualaikum Hai guys, bertemu lagi dengan saya di channel youtube Probilia Feurina Nah guys, beberapa hari kemarin saya ada upload di media sosial saya sebuah video promosi usaha kuliner seperti apa videonya kita saksikan bersama ya Terima kasih telah menonton Nah, dari video tadi ternyata banyak teman-teman yang sangat antusias sekali request ke saya untuk saya bikinkan tutorial cara membuat video promosi tadi malah ada juga yang langsung order minta dibikinkan video promosi usahanya sebenarnya gampang sekali cara bikinnya kalian tinggal pakai aplikasi KineMaster dan juga sediakan materi ataupun bahan yang akan dijadikan video promosi Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk kalian semua kutus untuk para online shop untuk bisa menjadikan promosi usahanya itu semakin maju mandongkerak nilai penjualan dan juga tentunya sebagai personal branding kalian simak video dari saya ya oke guys langsung saja ya kita buka aplikasi KineMaster nya akan muncul tampilan seperti ini seperti biasa langsung kita pilih project baru dengan aspek rasio 16 banding 9 oke tunggu beberapa saat sudah muncul tampilan seperti ini langsung saja kita pilih media kemudian kita tentukan background untuk menjadi latar video kita coba kita pilih misalkan mau yang kuning ya kita pakai kalau misalkan kurang stroke dengan warnanya kurang pas kamu bisa ganti dengan menekan tombol ini pilih saja mau yang seperti apa coba ini sakit ya sakit mata coba yang nge pink coba kita pakai yang pink ya oke kalau sudah sekarang kita tinggal masukkan lapisan nah lapisan itu usahakan materi ataupun bahan yang ingin kita masukkan di video promosi kita itu semuanya sudah hilang background nya ini semuanya sudah saya sediakan jadi kita tinggal masukkan saja lagi oke pada bagian pertama saya menggunakan objek anim ya kita cari di download nah ini muncul ya oke kita langsung atur animasinya apakah dia mau animasi masuknya apakah memudar atau geser ke kiri atau ke kanan kita pakai memudar saja ya supaya cepat waktunya kita atur oke sudah nah ini kalian perbesar saja kita taruh sebelah kiri misalnya mau perbesar lagi kita silakan ya oke kalau sudah kalau sudah seperti ini ketika muncul ini kita bisa tambahkan langsung teksnya seperti video saya kata-katanya itu oh sorry sorry teks ya disini terbesar kita atur fontnya misalkan ini kamu suka warnanya kalau misalkan tidak mau itu mau biru juga boleh kalau terlalu terang biru ya kita suka kita lah mau yang mana ya kamu suka ini kita atur animasi masuknya pula misalkan turun ke bawah atau coba kita yang slide down ya tapi waktunya percepat oke pada bagian ini ketika dia turun kamu masukkan kata-kata lagi atau teks kuliner ini warnanya coba ungu ganti ya misalnya ini kita atur lagi animasi masuknya misalkan dengan dia geser ke kanan percepat waktunya oke kamu suka ketika animasi ini muncul kamu suka kuliner kita bisa menambahkan efek atau motion ya motion tanda-tanya kita coba cari di hamparan kalau kalian misalkan masih belum banyak isi dari hamparan ataupun juga lapisannya ini kamu bisa beli dapatkan yang di ini kita cari yang tanda tanya dimana ada gak tanya ada ya oke muncul coba kita play dulu reaksinya itu kita gunakan animasi masuk yang coba geser ke kiri percepat aja ini ini kita bisa animasikan caranya seperti tutorial saya kemarin kita gunakan kunci yang ada sebelah kiri ini kamu klik ini kita coba geser gini ada posisi dia gini kita pindah lagi gini ini kita pindah lagi tindah lagi mau lagi misalkan tindah lagi mau lagi tindah lagi gitu kita lihat kalau misalkan mau menganimasikan mbak-mbaknya ini juga talentnya juga bisa kamu tinggal pilih disini ketika dietanya kamu suka kuliner mbaknya ini bisa kita kunci dengan cara pilih poin ini tambahkan dia seolah-olah menganggup itu ya sudah kita review dulu iya akan tambah oke kamu bisa menambahkan kalau sudah ini dengan lapisan lagi di can master ini lengkap kok sebenarnya untuk motion-motion nya tinggal kita harus download berbayar itu ya kita coba pilih yang post sticker ini ada beberapa gambar disini coba kita pilih yang mana spaghetti bisa oke harus ini perkecil atur animasi masuknya dengan cara geser ke kiri berkepat aja nanti keluarnya juga geser ke kiri berkepat itu ketika spaghetti eh bukan burger masuk kita tambahkan lagi yang lain gambar yang lain misalnya ini kita oke kita taruh sini seperti kecil boleh proporsionalkan lah intinya posisinya disini atau misalkan sejajarkan boleh lah atur animasuknya dengan cara samakan aja dengan yang gambar pertama kemudian animasi keluarnya juga samakan aja nah kalau ini sudah masuk kita tambahkan yang satunya satu lagi masih ada ruang kosongnya kita tambahkan lagi terus stiker pilih ini misalnya oke kita atur posisinya berbesar perkecil proporsionalkan animasi masuknya atur geser ke kiri selama 5 detik oke kan kemudian animasi keluarnya ini juga atur oke coba kita preview oke sampai disini sampai disini ya kita potong aja semuanya supaya ininya belum diatur apakah ekor geser ke kiri juga ini animasi keluarnya juga belum diatur kan tadi dia jatuh jadi dia coba geser ke atas akhirnya kita berjepat sama ini kita potong tangkas ya ini juga sama ini juga sama kita potong oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kita bisa tambahkan efek transisinya kita coba gunakan banyak ya kalian tinggal pilih aja mau yang mana saya coba pilih ini bagaimana hasil selamat menikmati selamat menikmati bisa diganti misalkan dengan ini oke sudah sekarang kita masih menggunakan talent ini kita tinggal mau duplikat lagi atau mau masukkan lagi silahkan saja kita coba masukkan saja ini kalau misalkan kalian tidak ingin dia posisinya seperti ini bisa kalian balik bisa dibalik ini ada bagian rotasi ya nah seperti ini kita oke pindah ke sebelah sini kalau pertama tadi dia disini yang kedua dia disini kita perbesar bola kita gerak-gerakkan animasikan juga bisa ya kita pakai animasi masuknya dengan cara coba tingkatkan gimana ini turunkan nah bagus ini kita bisa tambahkan lagi lapisan kita cari ada gak reaction love ini ada love ya ini ada love ya saya pakai ini posisinya disini kita gerakkan saja kecilkan sedikit animasi masuknya kita gunakan ini ini supaya dia kelap-kelap berulang-ulang kali kita duplikat terusnya dibawah kita tarik ke atas coba kita lihat nah kan telah kelip dia kita duplikat lagi taruh ke samping lagi duplikat lagi taruh ke samping lagi turun gila gila blue tidur nanti keluarnya dengan cara dia memudar aja kita tambahkan lagi pakai hamparan ya kita gunakan ini coba atau mau yang lain ini misalnya boleh ini dulu cuya oke taruh disini kita tarang tambahkan teks atur jenis suratnya atur warnanya oke dibesarkan sedikit nah udah ketika ini masuk teksnya juga harus barangan masuk ketika ini doyan makan nah kita kasih lapisan teks lagi contoh banjar kita taruh disini kita kasih warna misalnya kuning atau kalau gak mau kuning biru animasi masuknya kita pakai yang slide down ya jadi waktunya cepatin kalau ini masuk kalau ini masuk teks masuk maka gambar pun masuk kita pilih media kita masukkan gambar soto banjar oke otomatis yang sudah hilang backgroundnya pastinya ya mana ini download ini soto banjar ini gambar soto banjar kita pakai animasi masuk geser ke kiri percepat oke posisinya letakkan di sebelah sini jadi ketika dia masuk ketika dia masuk ketika dia masuk nah posisinya gini nanti dia keluar ambil geser ke kanan sama dengan ini soto banjar animasi keluarnya juga tadi kan turun ke bawah ya slide down bisa kita geser ke kanan tercepat pastinya oke gimana gini muncul ini muncul soto banjar muncul itu oke sampai sini aja teks yang lembar soto banjarnya juga sampai sini aja oke itu muncul itu juga berarti kalau soto banjarnya ke kanan kita coba yang ininya geser ke kiri ya geser ke kiri aja supaya beda nah sudah di sini kita munculkan lagi tulisan apa berikutnya yang akan diinginkan kita tinggal duplikin aja supaya tidak usah mengetik muncul kan nah geser ke sampingnya sini apa selanjutnya ini 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 akan banjar oke animasinya sudah tidak usah lagi ya karena dia otomatis ketika ini muncul maka gambar makanan ini habang banjar harus kita masukkan juga oke geser ke kiri kita geser ke kiri pulangnya dia geser ke kiri juga ini sorry waktunya belum diatur posisinya disini ya oke kita lihat kita tambahkan lagi dan seterusnya dan seterusnya oke cukup sampai disini dulu ya video tutorialnya kalian bisa berimajinasi berkreasi terserah sesuai dengan jenis promosi atau jenis usaha yang kalian punya terima kasih gimana guys gampang kan cara bikinnya oke silahkan berimajinasi dan berkreasi buat kalian yang sudah tonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan kalau dirasa ini bermanfaat silahkan share dan pastinya buat kamu yang ingin juga dibikinkan videonya seperti punya saya langsung saja hubungi kontak yang ada di deskripsi channel youtube saya ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih selamat menikmati